Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung kopi di jalan percetakan negara raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terbakar. Alia-alia surut banjir di Kabupaten Poliwali Mandar, Sulbar, kian meluas. Kini merendam hingga lima kecamatan. Seorang siswa SMP di Bandung, Jawa Barat dianiaya teman sekelas hingga terjatuh ke lantai. Masih di Jawa Barat seorang remaja yang tengah asik nongkrong tiba-tiba dibacok dua orang tak dikenal. Halo, selamat pagi Umisad. Senang sekali Umisad, di akhir pekan ini kita dapat kembali menyapa Anda. Semoga sehat dan juga semangat ya. Iya, betul sekali. Bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Jemmy Terusman, teman-teman yang ada dalam Fokus Pagi edisi hari minggu ini. Iya, Jemmy kita mulai dari informasi dua unit rumah yang saling berdampingan di Wonosobo, Jawa Tengah, hangus di lalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Kebakaran api yang membumbung tinggi ini dengan cepat menghanguskan dua rumah milik warga yang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Warga yang panik berjubah kupadamkan api karena takut api menjolar kebangunan lainnya. Dua unit mobil pemadam dan dua tanki air diturunkan ke lokasi kejadian. Berselang 30 menit kemudian, kebakaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Ini api bisa dijinakkan dan dipadamkan berkait kerjasama dari berbagai pihak. Saat ini tim BWD mengerakkan dua unit jangkar dan dua unit pasok air dibantu oleh jajaran TNI Polri. Lair lawan juga warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Wahyu Diyono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kita merujuk ke ibu kota, sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung kopi di jalan percetakan negara Cempaka Putih terbakar. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api terlihat dari sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung kopi di jalan percetakan negara raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu Petang. Api dengan cepat membesar dan melahap habis bangunan lantai dua hingga membuat pandik para karyawan warung kopi tersebut. Mereka pun berusaha menyelamatkan barang-barang milik tempat usaha itu dan perabotan lainnya dari amokan api. Petugasudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah empat unit mobil tamkar diterjunkan ke lokasi kebakaran itu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita ke Dara Istimewa Yogyakarta, tujuh warga di Kabupaten Kulon, Progo, terjebak banjir Sungai Progo yang tiba-tiba meluap usai diguiruh hujan lebat. Ya, beruntung mereka diselamatkan oleh tim Sargabungan. Menggunakan perahu karet tim Sargabungan, Sabtu pagi menyevakuasi tujuh orang dari gundukan pasir di tengah Sungai Progo, Kabupaten Kulon, Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Ketujuh pria itu terjebak banjir di tengah Sungai Progo yang tiba-tiba meluap usai diguyur hujan lebat. Saat sungai meluap, mereka tengah memancing. Atau bangun-bangun lah. Air udah tiga. Jam dua ini, sekarang jam dua ini. Air langsung besar, apa sih boleh ya? Beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh tim Sargabungan. Korban selamat, Alhamdulillah. Untuk dari tadi malam sampai sekarang ada tiga kejadian, dengan jumlah total korban tujuh. Alhamdulillah semuanya berhasil dietapuasi dalam kondisi selamat. Namun sejumlah kendaraan dan truk milik mereka masih berada di tengah Sungai dan belum dievakuasi. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon, Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu intensitas hujan yang tinggi membuat sungai di sepanjang jalan Lamongan, Jawa Timur, meluap. Akibatnya jalan poros menuju kota Lamongan teredam banjir. Sementara di Kabupaten Polewalimander, Sulawesi Barat, banjir meluas hingga meredam permukiman di lima kecamatan. Ujan dengan intensitas tinggi selama tiga hari membuat sungai meluap hingga banjir kian meluas di Kabupaten Polewalimander, Sulawesi Barat. Jika sebelumnya banjir terjadi di tiga kecamatan, kini air menggenangi permukiman dan lahan pertanian di lima kecamatan. Banjir terparah terjadi di desa Sepa Batu, kecamatan Tinambung. Ketinggian air bahkan hampir mencapai atap rumah warga. Sedikitnya 400 kepala keluarga terdampak banjir hingga warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian air terus naik. Tim gabungan Basarnas dan BBBD mengevakuasi warga menggunakan perahu karet menuju beberapa lokasi pengungsian yang telah disiapkan pemerintah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat hujan yang masih terjadi. Tak hanya di Sulbar, banjir karena curah hujan tinggi juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Sungai di sepanjang jalan desa Kebet, Sabtu siang meluber ke jalan raya Poros menuju kota Lamongan. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat arus lalu lintas terganggu. Pengguna jalan yang nekat membawa kendaraan untuk melintas banyak yang mogok. Sejumlah warga dan petugas turut membantu pengadar raya mengalami meti mesin agar tak terjadi kemacetan panjang. Warga berharap pemerintah daerah segera membuat tanggul permanen agar banjir serupa tak terulang. Satu lagi korban bencana tanah longsor di Parangloe, Goa, Sulawesi Selatan ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban didapati sudah dalam keadaan membusuk di aliran sungai. Tim Sar gabungan membawa jasad Nur Samsia setelah dievakuasi dari sungai Jeneberang dalam kondisi sudah membusuk. Jasad wanita berusia 25 tahun itu ditemukan Sabtu pagi di aliran sungai Jeneberang setelah dua hari dilakukan pencarian. Warga desa Borong Sapiri itu merupakan salah satu korban tertimbun bencana longsor di kecamatan Parangloe, Goa, Sulawesi Selatan. Dengan penemuan ini maka korban jiwa akibat longsor berjumlah enam orang. Sementara satu korban lagi masih dalam pencarian. Dari pagi telah ditemukan satu orang lagi dan hingga malam ini juga satu yang mau dicari. Semoga besok ditemukan korban yang dimaksud. Bencana longsor di wilayah perbukitan Parangloe, Goa terjadi hari Kamis lalu. Dalam perisiwa itu lima warga tewas tertimbun dan memutus akses jalan antar kabupaten. Namun akses jalan menuju kabupaten Sincai tersebut kini sudah bisa dilewati. Zainuddin melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Jawa Tengah ratusan kepala keluarga di Banyumas terisolir pas jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga terputus usia banjir bandang mengerjang wilayahnya. Putusnya jembatan baru diketahui warga pada Sabtu pagi setelah pada malam sebelumnya jembatan mengalami keretakan. Seperti inilah kondisi jembatan yang berada di Desa Samudera, Kecamatan Gumlar, Kabupaten Banyumas, usia terputus diterjang banjir bandang. Putusnya jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga ini membuat ratusan kepala keluarga terisolasi. Awalnya, jembatan yang berada di atas sungai Tajum itu hanya mengalami keretakan, usia diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Namun, warga tergejut ketika melihat jembatan terputus pada Sabtu pagi. Kurang lebih 100 kakak terisolir dan putus hibungan. Padahal ini lalu lintas ekonomi ya? Iya. Orang belanja ke pasar dan lainnya? Termasuk belanja, termasuk anak sekolah dan lainnya. Warga berharap, pemerintah segera membantu mengatasi hal ini. Sebab jembatan ini merupakan pengobong vital aktivitas ekonomi warga. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Dua hari melakukan pencarian, tim secara gabungan akhirnya menemukan jasad pria yang tercebur di aliran kali banjir kanal barat. Korban ditemukan di kawasan kanal di Pulau Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 5 km dari lokasi awal jatuhnya korban. Petugas berjibaku mengangkat jasad prianto yang ditemukan di aliran kali banjir kanal barat, kawasan Pulau Intan, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Pria berusia 57 tahun itu ditemukan dalam kondisi tewas sekira 5 km dari lokasi awal ia terjatuh dari jembatan rel kereta api kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Dengan demikian pencarian yang berlangsung selama dua hari itu pun dihentikan. Jangan main kamera, jangan main video, tolong. Gak boleh di-share ini. Pak, jangan ada yang kembali, pak, kembali di sini. Korban ditemukan oleh tim sar gabungan pagi tadi dengan radius 5 km dari lokasi kejadian. Tim sar yang melakukan pencarian menggunakan rubber boot, menemukan korban di sekitaran lokasi di Pulau Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban diketahui tercebur pada kamis lalu saat ia melintas di jembatan rel kereta api kawasan Kalianyar, Tambora. Usa diangkat dari sungai, tim sar gabungan langsung membawa jasad pria yang merupakan warga jalan setiak kawan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat itu ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta. Kira beralih ke informasi lain, tak bisa mengisi bahan baka jenis solar. Puluhan nelayan berunjuk rasa di sebuah SPBU di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Selain melakukan demo, para nelayan juga menutup paksa SPBU tersebut. Dengan membawa poster berisi tuntutan, puluhan nelayan ini melakukan demonstrasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Bidara Raya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu petang. Hal ini dilakukan karena para nelayan sudah dua hari tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar jenis solar dengan menggunakan ciriken. Buntut dari kekecewaan tersebut, para nelayan ini akhirnya nekat menutup paksa area SPBU. Buntut dari kekecewaan tersebut, para nelayan ini tidak boleh beli solar. Makanya sekarang di demo, aturan sudah di aturan pakai bakot, pakai bakot, tetapi tidak bisa. Tadi ini pakai, apa namanya, bagi layan. Bagi kaleng, sekarang tidak boleh juga. Sementara itu, pihak SPBU mengatakan sejak adanya peraturan baru, pengisian solar bagi nelayan memang diperketat. Selain tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar dengan menggunakan ciriken, pengisian BBM juga harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan, mulai dari surat rekomendasi Pemkot Jakarta Utara hingga menyertakan KTP. Jadi itu subsidi dibatasi, ya kan, untuk solar dan pertalian. Jadi waktu itu harus mendaftar bagian yang kendaraan ataupun non-kendaraan. Jadi wilayah ini kan nelayan. Jadi itu ada persyaratan harus membuat surat rekomendasi dari Sudin, dari Sudin Wali Kota, kalau dia benar-benar seorang nelayan. Setelah dilakukan mediasi antara pihak SPBU dengan nelayan, akhirnya penutupan SPBU yang berlangsung selama dua jam berakhir. Para nelayan diperbolehkan kembali mengisi bahan bakar, namun dengan memenuhi persyaratan tersebut. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta. Masih di kawasan yang sama diduga Remblong, sebuah truk tronton menabrak minibus Sabtu siang. Kencangnya benturan mengakibatkan minibus itu terseret dan menghantam tembok beton hingga hancur. Truk tronton penemuan yang terhenti dalam posisi melintang usai menabrak sebuah mobil minibus di jalan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Sabtu siang. Kencangnya benturan mengakibatkan mobil minibus itu terseret dan menghantam tembok beton di tepi jalan hingga hancur. Kecelakaan berawal saat truk penuh muatam berat itu melaju dari arah Marunda menuju Bekasi. Namun, usai melintasi turunan flyover akses Marunda, tiba-tiba remnya tak berfungsi hingga sopir tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Laju truk juga semakin kencang lantaran terdorong oleh muatannya. Hasilnya truk menabrak mobil yang tengah melintas dari arah sebelah kiri. Meski kondisinya rusak parah, namun pengemudi minibus juga truk tak ada yang terluka. Dari Marunda turun di Batan, terus di Batan, turun, baru lihat, kondisi agak pejang lah. Dan mengabrak mobil pribadi ini. Dia tadi meluruh jadi buang ke kiri. Dia remblom, mau lurus, baru buang ke kiri. Akibat keselakaan ini, arus lalu lintas kendaraan dari Marunda menuju Bekasi mengalami kemacetan. Sementara kasus kecelakaan itu ditangani Satuan Wilayah Lantas, Jakarta Utara. Arafah Subani melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Kabupaten Cirebon, bus sarat penumpang yang melaju dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, terguling di ruas tol Cipali. Kecelakaan terjadi diduga akibat kendaraan minibus yang menyalip dan memotong jalur bus dari sebelah kiri. Bagian sebelah kanan minibus ini ringsek. Usai terlibat keselakaan dengan bus sarat penumpang di luas tol Cipali, kilometer 188 Kabupaten Cirebon. Akibatnya, lima orang penumpang minibus terluka. Sementara, puluhan penumpang bus tujuan Jakarta sempat terlantar di lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat bus yang melaju dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta, hilang kendali usai sebuah minibus yang berusaha menyalipnya dari sebelah kiri tiba-tiba memotong jalur bus. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Diduga, pengemudi minibus kurang antisipasi saat berusaha mendahuli kendaraan yang ada di depannya lewat jalur lambat. Di bawah mobil Suzuki itu ini mendahuli dari sebelah kiri. Karena di depan ada kendaraan lain sehingga panting ke arah kanan. Akhirnya, perkenal mobil bus. Ini mobil bus pun panting juga ke kanan. Sehingga kedua kendaraan itu masuk ke rauh yang ada di tengah jalan bawah. Polisi yang datang ke lokasi langsung dilakukan oleh TKP dan memiliki keterangan dua pengemudi yang terlibat keselakaan. Akibat keselakaan ini, jalur tol cipali yang mengarah ke Jakarta sempat mengalami kemacetan. Marwi Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang pengendara minibus nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai menabrak dua pengendara sepeda motor dan mobil di kawasan Bundaran Senaya, Jakarta Selatan. Pengemudi diduga mengantuk sehingga tidak bisa berkonsentrasi saat berkendara. Pemudi minibus ini langsung keluar dari kendaraannya setelah polis datang ke lokasi keributan. Cekcok antar pengendara ini terjadi usai pengundi minibus larikan diri setelah menabrak tiga kendaraan di sekitar area Lampu Merah Bundaran Senaya, Jakarta Selatan. Sebelumnya, salah satu korban kecelakaan bersama warga sempat mengumpung minibus dan meminta sang pengundi untuk turun dari kendaraan. Korban ingin meminta pertanggung jawaban sang pengundi mobil. Namun, diduga sang pengundi mobil berusaha melihatkan diri dengan alasan takut terjadi penganiayaan, korban pun berusaha menghentikannya. Saya mau minta maaf dari tadi cuma Mas lihat sendiri tiba-tiba berapa puluh motor saya, saya diketok-ketok salah kaca saya mau dihancurin itu kan namanya saya belum sempat ngomong Mas udah marah gitu padahal saya sendiri nggak ada ikat buat kabur loh lagi menunggu Lampu Merah tiba-tiba ngomong ya kan ngomong Lampu Injok terus dari belakang mobil saya nggak tahu terus saya turun saya tanyain Bang, kenapa nak urang itu? Maaf Mas, saya ngantuk terus dia nggak keluar dari situ saya gimana ya kesel Bang karena kesel karena dia nggak mau keluar takutnya nanti kabur ya kan untung ada warga di sini masyarakat ngebung terus ngalaman polisi alam dia lah datang Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pengendara agar tidak mengumur di dalam keadaan mengantuk yang bisa mengakibatkan keselakaan dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta di informasi lain ada seorang remaja di Kabupaten Bandung Jawa Barat yang tengah asik nongkrong tiba-tiba dibacok oleh dua orang pria tak dikenal usai membacok korban para pelaku langsung melarikan diri inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan dua orang pria tidak dikenal dengan mengendari sepeda motor tiba-tiba turun dan membacok seorang remaja yang sedang nongkrong di warung kopi dengan senjata tajam diketahui kejadian ini terjadi di jalan Dayeh Kolod Kabupaten Bandung Jawa Barat pada Sabtu malam akibatnya korban yang masih berusia 19 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian tangannya usai membacok korban dua pelaku itu kemudian langsung melarikan diri tak ada barang berharga milik korban atau apapun yang dirampas oleh pelaku tidak ada bahasa yang diucapkan tiba-tiba langsung menyerang si korban itu kejadian yang yang kejadian yang puternya dua orang satu orang bisa lari yang satu orangnya jadi korban ini juga meloncat ke arah sana cuma tangannya mungkin pas memegang triplek ke batas terkena oleh pendatannya penyidik unit reskrim Polsek Dayeh Kolod yang menerima laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa para saksi sekaligus korban belum diketahui secara pasti motif di balik peristiwa ini namun diduga remaja tersebut merupakan korban bacok salah sasaran Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Jawa Barat tim sorogabungan mengevakuasi jenazah seorang WNA asal Amerika Serikat yang terpeleset saat lakukan pendakian di Gunung Agung Karangasembali medan yang terjal membuat proses evakuasi jasad korban cukup sulit seorang warga negara asing asal Amerika Serikat meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang sedalam 10 meter saat mendaki bersama rekan-rekannya di Gunung Agung Karangasem, Bali WNA berusia 51 tahun ini terpeleset saat berada di ketinggian 2.700 meter dari permukaan laut akibatnya WNA tersebut mengalami cedera cukup parah di bagian kepala pinggang serta kakinya korban sebenarnya sempat mendapat penanganan awal dari rekannya yang merupakan seorang tenaga medis dan ikut dalam pendakian namun beberapa jam kemudian nyawa korban tidak dapat tertolong sementara itu untuk mengevakuasi korban tim Basarnas Bali mengerahkan tujuh personilnya petugas harus melalui medan yang cukup berat untuk membawa korban turun dari ketinggian 2.350 MDPL tim gabungan serta pemandu naik untuk membantu proses evakuasi yang pertamanya jelas rekan-rekan pemandu lokal dan sekian pengubangan sudah terlebih dahulu naik tim satu kemudian baru tim kita yang tim gabungan kita ini naik menyusul untuk membantu proses evakuasi jenazah korban kemudian dievakuasi ke puskesmas rendang dengan menggunakan ambulans lalu akan dibawa ke rumah sakit umum pusat Prof. Ngurah di Denpasar Aryanto Hutapea melaporkan dari Karangasem Bali kita ke informasi selanjutnya aksi perundungan dan kekerasan kembali terjadi di lingkungan sekolah di Ternate, Maluku Utara seorang siswi dianiaya temannya lantaran tidak memberitahu jawaban soal ujian sedangkan di Bandung Jawa Barat seorang siswi SMP menjadi korban penganyayaan temannya hingga terjatuh ke lantai kelas aksi kekerasan ini sungguh tak layak ditiru video aksi perundungan berdurasi 21 detik yang viral di Jagat Maya ini terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di kawasan ujung Berung Bandung tampak korban dipaksa menggunakan helm oleh pelaku lantas dianiaya hingga korban jatuh di lantai biar sekolah membenarkan kejadian itu peristiwa terjadi pada hari Kamis 17 November lalu ketika guru pengajar tidak sedang berada di kelas Saifullah Abdul Muttalib Kepala Sekolah SMP Baitur Rahman mengatakan sejumlah siswa menggelar permainan tes ketampanan dengan menggunakan helm awalnya hanya mencolek dengan tangan namun tiba-tiba ada yang menendang hingga korban terjatuh lama-kelamaan bukan dengan tangan tapi dengan kaki salah seorang dengan kaki sampai katanya tiga kali pukulan dengan kaki ya siapa seorang yang dipukul kepalanya walaupun menggunakan helm akhirnya dia pusing kemudian inilah yang terjadi saat ini dan memang kami sangat menyesalkan kejadian ini pihak sekolah untuk sementara menerapkan sistem belajar dari wakil pelaku sebagai langkah efek cerah agar tak mengulangi perbuatannya dalam perkembangan yang sama Kepolisian Ujung Brungu langsung melakukan penyelidikan terkait kasus perundungan ini dengan memeriksa lima orang saksi meski kondisi korban tidak mengalami luka serius namun telah menjalani visum di rumah sakit aksi perundungan dan kekerasan juga terjadi di sebuah sekolah dasar di Ternate, Maluku Utara seorang siswi dianiaya oleh teman sekelasnya lantaran tidak memberi tahu jawaban soal ujian kepada pelaku mendapat perlakuan tidak pantas korban hanya bisa menangis sambil menutupi wajahnya guna menghilari pukulan pelaku kekerasan yang terjadi di jam istirahat ini sama sekali tak diketahui guru pihak sekolah dan dinas pendidikan Ternate baru tahu setelah video berdurasi 1 menit 41 detik ini viral di jaket maya jadi gurunya sudah keluar gurunya sudah keluar terus kejadian itu di dalam kelas waktu itu waktu jam istirahat hari Selasa kebetulan sekolah ini kan berlantai dua jadi posisinya kelas itu di lantai atas jadi guru-gurunya di bawah anak-anak di atas jadi tidak tahu menahu hal itu meski keluarga pelaku dan korban telah menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun dinas pendidikan tetap akan menjatuhkan sanksi pada pihak sekolah Juhri Samaneri dan Muhammad Rizal melaporkan dari Ternate Meluk Utara dan Bandung Jawa Barat kita beralih ke informasi lain pemirsa masa supporter arema FC menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan para aremania ini berunjuk rasa untuk menuntut keadilan bagi korban tragedi kanjuruhan ratusan supporter arema FC serta keluarga korban tragedi kanjuruhan menggelar demo di depan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Sabtu sore unjuk rasa ini diwarnai dengan tangisan beberapa supporter seorang wanita bahkan jatuh pingsan hingga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman unjuk rasa ini digelar para supporter untuk menuntut keadilan bagi korban tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 orang selain itu masa juga meminta polisi agar laporan mereka soal tragedi kanjuruhan diproses dalam aksinya ini beberapa perwakilan aremania kemudian diizinkan untuk menemui penyidik dari Bares Krim Polri sejauh ini polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka terkait peristiwa tragedi kanjuruhan dimana tiga orang diantaranya merupakan anggota kepolisian Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta Beralih ke informasi lain Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Stadion Menahan Sabtu pagi Dalam emanatnya Kepala Negara menyebut Muhammadiyah memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia Pusat menghadiri KTD APEC di Bangkok, Thailand Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah pada Sabtu pagi Presiden hadir bersama Ibu Negara Iryana Jokowi dan sejual Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri BUMN Erick Thohir Dalam amanatnya Kepala Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammadiyah dan Aisyah yang berkontribusi dalam penanganan COVID-19 Saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan keluarga besar Aisyah dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 di 3 tahun terakhir Terima kasih Terima kasih telah menggerakkan lebih dari 120 rumah sakit Muhammadiyah dan 235 klinik kesehatan milik Muhammadiyah yang aktif dalam mengedukasi masyarakat serta dalam pengobatan dan vaksinasi selama pandemi Kegiatan utama dihadiri puluhan ribu warga Muhammadiyah baik di dalam maupun di luar stadion acara diisi dengan berbagai pertunjukan mulai dari paduan suara atraksi bala diri dan seni budaya Dovianda Ariandianu dan Heri Prastio melaporkan dari Solo Jawa Tengah Puluhan ramaja yang diduga hendak tawuran diamankan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta pusat Sabtu dini hari kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda bersama rekan saya Nurul Cinta Anda masih menyaksikan fokus pagi puluhan remaja yang diduga hendak tawuran diamankan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Pusat para remaja-remaja tersebut kemudian digelandang petugas untuk dimintai keterangan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang sedang berpatroli mendapat laporan masyarakat bahwa ada remaja hendak tawuran di jalan hutan panjang kemayoran Jakarta Pusat terbukti saat petugas datang ke lokasi terdapat puluhan remaja duduk di dekat taman saat digeledah polisi tidak menemukan senjata tajam namun anehnya para remaja yang masih berstatus pelajar sekolah ini datang dari Cikampek dan mengelak bahwa kedatangannya ke Jakarta untuk tawuran secara umum wilayah Jakarta Pusat kondisi hanya beberapa ada kejadian menonjol di wilayah kelurahan hutan panjang kemayoran terjadi tawuran remaja dan berhasil kita bubarkan bersama dengan anggota Pusat kemayoran selanjutnya ada 20 anak muda yang kita amankan dan kita bawa ke Pusat kemayoran untuk dilakukan pembinaan guna mencegah hal yang tidak diinginkan puluhan remaja ini dibawa tim patroli reskrim Pusat kemayoran untuk diperiksa lebih lanjut dan dilakukan pembinaan Dunvito Samarta melaporkan dari Jakarta Seorang pria warga desa kecamatan Lemah Abang Wadas Karawang Jawa Barat ditemukan tewas usai ditusuk oleh tetangganya diduga pelaku memiliki dendam pada korban jadi motif pembunuhan Seorang pria warga dusun sindang karya kecamatan Lemah Abang Wadas Karawang Jawa Barat ditemukan tak bernyawa usai dibunuh tetangganya sendiri korban ditusuk menggunakan pisau di bagian dada punggung hingga terdapat 8 tusukan dari keterangan sementara kepala desa setempat korban dan pelaku merupakan tetangga dekat sehari-hari tidak terlihat ada masalah antara keduanya sebelum peristiwa penusukan terjadi namun pada Sabtu siang tiba-tiba terjadi peristiwa pembunuhan polisi yang mendapat laporan warga sempat membawa korban ke RSUD Karawang namun korban tewas saat diperjalanan diduga korban tewas karena kehabisan darah lari dia ngejar ngejar si korban si korban hatinya gak aneh juga gak aneh karena memang ada ada yang ngerai kan ya jalan dia dia ngalah tapi gak tahu percis kronologinya saya memang dari belakang atau gimana apanya tidak tahu yang pasti ya disitu terjadi penusukan sekitar kurang ada 8 pertama mungkin dari burung punggung dua tangan satu di depan lima pelaku yang masih berada di lokasi diamankan jajaran Sat Reskrim Polres Karawang dari pemeriksaan empat orang saksi yang ada saat kejadian diketahui motif pembunuhan diduga karena pelaku memiliki dendam kepada korban Samsun Nursia melaporkan dari Karawang Jawa Barat Berdali cemburu pria di Kabupaten Pali Sumatera Selatan diduga menganiaya istrinya yang berusia di bawah umur tak hanya itu kakak korban yang berusaha melerai malah diancam dengan senjata tajam inilah saat petugas Reskrim Polres Pali mengerbek sebuah rumah di desa air hitam timur Pali Sumatera Selatan seorang pria yang dicari polisi langsung diringkus tanpa perlawanan polisi memburu lelaki itu karena diduga menganiaya istrinya yang berusia 15 tahun dan terlibat aksi pengancaman terhadap kakak iparnya tersangka pedali aksi kekerasan itu terjadi karena dipicu cemburu saat korban hendak pergi keluar rumah kakak sang istri yang berusaha melerai malah diancam tersangka dengan segila pisau sehingga menjadi trauma atas atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis yakni tentang tindak pengancaman serta undang-undang perlindungan anak karena korban masih di bawah umur ancaman sangsi untuk tersangka maksimal 5 tahun penjara Dedy Irwang Syah melaporkan dari Pali Sumatera Selatan aksi begal kembali terjadi di kawasan Tambora Jakarta Barat selain merampas sepeda motor pelaku juga membaca korbannya seorang pemadam kebakaran suku dinas pemadam Jakarta Pusat menjadi korban begal di jalan Kahamuh Mancur Tambora Jakarta pelaku mundari tiga sepeda motor mengikuti korban yang berkendara sendirian dari arah 20 Jakarta Pusat menuju jembatan 5 Jakarta Barat hendak mengisi BBM sesampainya di tempat sepi korban dihadang dua kendaraan pelaku meski sempat berusaha kabur namun korban menabrak pohon dan terjatuh pelaku kemudian menganiai korban menggunakan senjata tajam kibatnya korban menerita luka di bagian punggung sementara kendaraan korban berhasil digondol para pelaku korban kemudian meminta pertolongan pada pengendara yang melintas untuk diantar ke kantor suku dinas kebakaran Jakarta Pusat selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Tarakan untuk mendapatkan pengobatan medis pas sebelum sempat pembesin pas depan sel itu saya dibegal 3 motor 2 motor itu nikum saya saya sempat arah penglawanan dari begal itu sempat mau motor balik nggak tahu depan sel saya jatuh saya dibagi dari situ saya lah kabur Pusat Tambora yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP Sabtu sore Polisi pun tengah mengumpulkan kerangan sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna memburuk pelaku yang diduga berjumlah 3 orang dengan mengendarai 3 unit sepeda motor kami sudah melakukan olah TKP pada saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap pelaku ini kami akan berusaha untuk melakukan pengungkapan kejadian ini melalui proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung kasusnya kini telah diselidiki pihak keputusan Polsek Tambora Jakarta Barat Tim Liputan melaporkan 2 bocah perempuan menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang remaja saat pulang sekolah di kawasan Cipete Utara Kebayaran Baru Jakarta Selatan pelaku yang terekam CCTV saat beraksi melarikan diri setelah korban melawan dan berteriak kamera CCTV pas mau masuk ke sini dia ditanya gini Dek tau sawo gak gitu tolong anterin mas dong dia beralasan tuh iya nanti saya taruh tas dulu ya gitu maksudnya juga gak mau nganterin nah abis gitu dia ngasih tau jalannya kok dikejar lagi mulutnya mau dibekap sama dia diinjek kakinya kepalanya langsung diplak langsung lari warga meluturkan aksi perecen seksual terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di wilayah ini orang tua mendesak polisi segera menangkap pelaku yang telah membuat tersah anak-anak yang pulang sekolah Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta pria paruh bayang diduga berperan sebagai kurir narkoba diringkus polisi saat akan mengantarkan paket sabu-sabu tersangka berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang ke pekarangan rumah warga polisi meringkus seorang pria yang diduga terlibat jaringan pengedar narkoba usai dibekuk tersangka menunjukkan bungkusan berisi paket sabu-sabu seberat 205 gram yang dibuangnya ke pekarangan rumah warga di jalan Bangau Pindrang, Surawasi Selatan rencananya paket narkoba itu akan diantar kepada pemesannya yang berada di Kabupaten Luhu namun ia keburu ditangkap polisi kini polisi masih mengusut pemilik dan pemasan paket narkoba itu dari barang bukti yang didapat penyidik tersangka terancam pidana minimal 6 tahun penjara suar di Katang melaporkan dari Pindrang, Surawasi Selatan Uripsa Putra alias Wenshi pelaku rekayasa kematiannya sendiri dan videonya sempat viral menyerahkan diri ke Polres Bogor kepada penyidik Polres Bogor Uripsa Putra mengaku sengaja membuat skenario kematiannya untuk menghindari utang menghilang setelah video rekayasa kematiannya viral Uripsa Putra akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bogor Jumat Malam dan langsung menjalani pemeriksaan hasil pemeriksaan tersangka Uripsa Putra mengaku aksi pura-pura mati itu sengaja dilakukan untuk menghindari tagian utang sebesar 1,5 miliar rupiah Ide gagasan untuk pura-pura mati ini datang dari saudara US untuk menghindari kewajibannya membayar utang dari tempat yang bersangkutan bekerja karena yang bersangkutan merasa malu dengan jabatannya atau dengan posisinya di organisasi sehingga yang bersangkutan mengambil langkah pendek dengan berpura-pura mengalami kematian tersebut Rekayasa kematian Uripsa Putra warga ranca bungur Kabupaten Bogor sempat mengekuhkan dunia maya karena yang sebelumnya dinyatakan telah meninggal dan hidup kembali Belakangan Uripsa merekayasa kematian itu bersama istrinya di sebuah hotel di Jakarta hanya untuk menghindari tagian utang Aset Holil melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat Seorang pelajar yang tenggelam di pantai Monpera Balikpapan, Kalimantan Timur ditemukan tim sar gabungan dalam kondisi meninggal dunia Fokus Pagi segera kembali bersama Jemmy Darusman Jemmy Darusman menemani Anto dalam Fokus Pagi memisah produksi cendol daud dengan mencampur bahan kimia karbit agar lebih kenyal di pongkar apart kapolusian di Jember pelaku sudah sekitar tiga tahun memproduksi jajanan tersebut dan mengedrakannya kepada para pedagang pabrik pembuatan cendol daud di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Jember ini digerak petugas pasalnya cendol daud tersebut dicampur dengan sejumlah bahan kimia seperti bensuat dan kalsium karbida atau karbit dari hasil pemeriksaan pelaku nekat mencampurkan barang dagangannya dengan zat berbahaya agar tekstur cendol yang dihasilkan menjadi lebih kenyal dan awet hasil produksi cendol berbahaya ini dipasok kepada sejumlah pedagang di pasar tradisional tersangka membuat daud atau jumlah dan atas di toko dengan menggunakan campuran bahan berbahaya yaitu kalsium karbida dan kemudian daud atau jumlah hasil kuata tersebut dijual ke pasar-pasar yang berada di Kabupaten Jember dan Rumajang kini tersangka yang telah menjalankan usahanya selama 3 tahun itu langsung diamankan ke Mapo Res Jember untuk jalani proses hukum atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Jawa Timur kita beralih ke Tangerang Banten sebuah motor yang sedang parkir di pusat pertokohan kawasan Jalan Raden Saleh digasak para pencuri aksi nekat 2 pencuri di siang bulung itu terekam kamera pengawas dalam rekaman CCTV terlihat aksi para pencuri sepeda motor di parkiran toko makanan beku yang berada di Jalan Raden Saleh Celeduk Kota Tangerang Banten 2 orang pelaku datang berboncengan menghampiri toko dan berbagi tugas 1 orang sebagai joki untuk melihat kondisi sekitar kemudian 1 lainnya bertindak sebagai eksemputor dalam itu ke detik pelaku merusak kunci motor serta membawa kabur hasil curiannya aksi pencurian ini terbilang nekat karena terjadi pada siang hari saat kondisi jalanan sedang ramai berbekal rekaman kamera pencurian rekaman pencurian tersebut korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Celeduk Polres Mitru Tangerang Seorang pelajar yang tenggelam di pantai Monumen Perjuangan Rakyat Monpera Balikpapan Kalimantan Timur ditemukan tim Sargabungan sudah dalam kondisi meninggal dunia sebelumnya rekan korban menggelar doa bersama di pantai tempat korban tenggelam Korban telah ditemukan Korban telah ditemukan Korban telah ditemukan 9 November 2022 Tim Sargabungan Sabtu malam berhasil menemukan Raihan Nadik pelajar SMK yang tenggelam saat berenang di pantai Monpera Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian Saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia Jaset korban langsung dievakuasi ke rumah sekit Bayangkara Balikpapan Kami meraporkan perkembangan obat besar pedisi membatang manusia sebuah orang di pantai Monumen Balikpapan Hari ini pada pukul 18.20 korban berhasil temukan dalam kondisi sebelumnya rekan korban menggelar doa bersama di tepi pantai mereka berharap agar korban bisa segera ditemukan Peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Jumat sore saat berenang bersama rekannya Dari lima pelajaran berenang dua orang dinyatakan tenggelam Satu korban ditemukan sesaat setelah kejadian sementara korban lainnya ditemukan pada hari berikutnya Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan Kalimantan Timur Beralih ke informasi lain hujan teras memicu terjadinya banjir bandang di sejumlah lokasi di Majene Sulawesi Barat hingga menyebabkan puluhan rumah warga hanyut tersapu banjir Sementara di Poliwali Mandar tim gabungan akhirnya menemukan warga yang dilaporkan hanyut terseret banjir dalam kondisi meninggal dunia setelah empat hari dalam pencarian Tim Basarnas gabungan mengevakuasi korban yang hanyut di Sungai Mandar Kabupaten Poliwali Mandar Sulawesi Barat jenazah korban ditemukan usai dilakukan pencarian selama empat hari jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan pada pihak keluarga lokasi penemuan korban sejauh sekitar sembilan kilometer dari titik awal di mana korban dilaporkan hilang petugas mengalami kesulitan selama dalam melakukan pencarian karena air sungai Mandar dalam kondisi meluap akibat banjir hujan deras yang mengguyur wilayah Majenai Sulawesi Barat memicu terjadinya banjir bandang di sejumlah lokasi akibatnya puluhan rumah di dua desa yakni desa salutambung dan desa bambangan hanyut tersapu banjir bandang hingga rusak berat dan tidak bisa dihuni banjir juga menyebabkan akses jalan masuk desa tertimbun lumpur dan batang pohon yang terbawa banjir bandang ada dua dusun yang paling terdampak yaitu dusun dan sama lagi ya sama dusun tetibajo yang di dusun sembalangnya itu berpenduduk kurang lebih 30 32 kakak kemudian di tetibajo kurang lebih 40 45 kakak yang terdampak hujan deras panjang Jumat malam hingga Sabtu pagi juga memicu sungai pemalim meluap akibatnya ratusan rumah di sejumlah desa di tiga kecamatan di Brebes, Jawa Tengah terendam banjir ketinggian air bervariasi sekitar 20 hingga 25 cm warga meminta pihak terkait segera melakukan penanganan sejumlah titik tanggul di sungai pemali yang kritis agar tidak jebol masuk di sana di bawah sejak jam berapa masuk ke rumah kayaknya dari jam 3 dari jam 3 pas lagi tidur ya lagi tidur terus kaget gak ya kaget lah biasanya seperti ini gak oh enggak jamannya aku kecil gak kayak gini genangan air banjir juga merendam jalan desa hingga menyulitkan warga dalam beraktifitas meski belum ada yang mengungsi namun warga diminta tetap waspada karena debit sungai pemali masih tinggi sehingga jika terjadi hujan deras sungai akan kembali meluap tim liputan melaporkan di informasi lainnya warga kelurahan babakan kabupaten cerbon digegerkan dengan temuan limbah medis di aliran sungai Cipager alat suntik bekas selang infus hingga tempat obat bekas berserakan di sekitar sungai inilah video amatir saat warga menemukan limbah medis yang berserakan di aliran sungai Cipager kecematan sumber kabupaten cerbon temuan limbah kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun ini langsung ditindak oleh petugas dan dinas lingkungan hidup Sabtu malam petugas bersama unsur TNI PORI datang di lokasi dan melakukan identifikasi serta meminta keterangan dari warga DLH bersama unsur TNI PORI akan melusuri asal-muasa lima medis yang tidak seharusnya berada di kawasan sungai temuan ini juga akan menjadikan barang bukti untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sejauh ini indikasinya Pak kalau melihat dengan jumlah yang banyak jenis barang yang dibuat kalau gue lihat jumlahnya banyak ya ya lumayan banyak ya tiga karung kecil itu ini mungkin paling tinggi prediksi saya ya puskesmas paling tinggi rumah sakit saya yakin tidak mungkin baik kita jendelus jendelus jumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara diantaranya kurang dari 24 jam opening seremoni atau acara pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar akan segera dimulai bagaimana kondisi kini di sana dan juga kemeriahannya fokus pagi kembali saat lagi anda kembali di fokus pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Nurul Cinta kita lanjutkan informasi pagi hari ini tim nasional Indonesia U20 masih belum bisa meraih kemenangan dalam turnamen mini di Spanyol setelah kalah dari Perancis tim besutan Sinteyong kembali tertentu klesuh setelah kalah 1-2 dari Slovakia Indonesia U20 bersuah Slovakia dalam lanjutan turnamen Costa Kalida Region dan Mursia Football Week di Pinatar Arena Spanyol pada Sabtu petang laga berlangsung dengan tempo cepat sejak awal kebunturan memecah pada menit 27 Indonesia berhasil unggul melalui gol Rafael William Struik yang menuntaskan umpan silang mendata dari Zaki Asraf bola tembakan Struik sempat membentur tiang kanan sebelum masuk ke gawang Indonesia memimpin 1-0 saat interval pertama petaka bagi Indonesia terjadi di menit 80 wasit memberikan penalti untuk Slovakia setelah Zaki Asraf melanggar Samuel Kopasek Timotei Yangbor yang menjadi Algojo menuntaskan tugasnya dengan sempurna 3 menit kemudian Slovakia berbalik unggul Damian Kacut mengukir nama di papan skor usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Indonesia setelah gol ini keeper Cahya Supriyadi mengalami cedera dan harus ditandu keluar lapangan jelang lubaran Garuda Muda juga harus kehilangan Justin Hapner yang menerima kartu merah setelah melanggar penyerang Slovakia Adam Grieger kekalahan 1-2 dari Slovakia menjadi penutup rangkaian pemusatan latihan squad besutan Sintayong di Spanyol yang berikut ini saya sudah tidak sabar cinta juga Mirsa upacara pembukaan atau opening seremoni Piala Dunia 2022 di Doha, Qatar sudah tinggal hitungan jam dan untuk mengetahui jelang acara pembukaan Piala Dunia Qatar kita simak laporan Atran Shadi dari kawasan Kornis Kota Doha baik terima kasih pemirsa beberapa jam menjelang opening FIFA World Cup Qatar 2022 sejumlah fans ataupun supporter dari seluruh negara sudah mulai berkumpul pemirsa tapi belum di stadion Al-Bair karena masih berada di kawasan Kornis yaitu di kawasan Fun Festival ini masih seru-seruan kita pemirsa di sini karena mereka itu akan berangkat nanti sore sekarang masih pagi begitu kita akan sabar dulu ini kayaknya ada penggemar dari Meksiko dan saya ada topinya nih kayaknya ada topinya ya Mexico Mexico do you believe that Mexico will be the champion of FIFA World Cup Qatar 2022 why not Mexico won a gold medal in 2012 won a two under 17 World Cups okay Greece won a euro cup in 2004 so when the ball the ball is redondo for all anything can happen in FIFA World Cup right thank you thank you thank you thank you thank you oleh Meksiko sekarang kita jalan-jalan lagi pemirsa kira-kira ada siapa lagi di sini ya ayo jalan yuk sini yuk karena pemirsa ini para supporternya ini berkumpul di sini tuh dari seluruh negara tadi ada Argentina ada Brazil lalu ada Korea Selatan oh ya kayaknya kalau Korea Selatan nih boleh nih kali ya kita samperin ini mereka ada di sini do you have any special song to support Korea? we do have hahahaha what kind of song? can you guys sing for us? what kind of song? the Korean theme? okay okay come on sing sing to the camera sing to the camera Indonesia want to hear it Indonesia want to hear it okay one two three oh peace in Korea oh peace in Korea oh peace in Korea oh ore ore oh okay thank you guys thank you thank you thank you nah pemirsa itu lagi keseruan ini para supporter yang saat ini tengah berkumpul menjelang pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 ini seru sekali pemirsa dan yang jelas kita akan terus update beritanya seputar Piala Dunia Qatar tidak hanya seputar pertandingan tapi juga side-side bar nya seperti kuliner seperti tempat wisata dan macam-macam pemirsa untuk semantara hanya itu dapat saya sampaikan kita kembali ke studio jangan ya jam iya nah semantara itu pemirsa antusiasme warga menjelang pembukaan Piala Dunia nampak juga nih di tena air ya kita ke klaster Cemara Depok, Jawa Barat iya dan untuk mengetahui kemeriahan di sana kami sudah terhubung dengan Tabitha Putri dan Sri Indro yang saat ini berada di lokasi Tabitha silahkan laporan anda ya halo selamat pagi Jemi dan juga Cinta ini rupanya hari ini merupakan hari peremonial dari Qatar atau Piala Dunia di Qatar 2022 tentu saja antusiasme dari masyarakat ini sungguh sangat tinggi sekali salah satunya yaitu di komplek dari Cemara ini dimana kami melaporkan di mana kegiatan senam pagi dilakukan ini dari tadi saya sudah ikut senam dari ibu-ibu dengan diiringi lagu atau soundtrack dari Haya-Haya soundtrack dari Piala Dunia tentu saja selain senam nantinya akan ada berbagai kegiatan yang dikemas dengan ciamik atau dengan menemarik sekali mulai dari pasar UMKM kemudian ada fashion show dengan tema Qatar atau Piala Dunia Qatar 2022 serta ada nobat dan juga tebak juara kira-kira di hari pertama ini dimana nantinya Qatar melawan Ekuador ini akan diperlombakan pada nanti malam tentu saja ibu-ibu tadi saat saya bertanya siapa saja ini andalan mereka mulai dari Brazil, Argentina, Inggris dan masih banyak lagi tentu saja kalau saya sini ya tetap mengidolakannya yaitu Inggris nih jagoan saya namun tentu saja ini dari tadi ibu-ibu tentu bersemangat selain senam kegiatannya juga seperti yang anda lihat di sekeliling saya nih ya kanan kiri mural ini terus ada di seluruh jalan ini dari komplek ini dimana di bagian depan masuk komplek juga ada tulisan GBK ini bukan gelora Bung Karno tapi yaitu Gang Bucin Piala Dunia Kampungku dimana ini merupakan hasil karya dari warga komplek cemara blok M1 ini saya bilang ibu-ibu masih semangat ini memang masih semangat tentu saja ini asik sekali sekali Jemmy dan juga Cinta jagoannya siapa ini ibu nanti malam Portugal atau siapa lagi tapi kebanyakan banyak ikut-ikut suaminya siasih 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 nah tentu saja Jemmy dan juga Cinta antusiasi dari masyarakat tidak hanya di Depok tapi juga seluruh Indonesia untuk mendukung jagoan mereka maka sementara demikian kembali ke studio Jemmy dan juga Cinta wow kalau saya kok salfok ya Bita bisa banget ya gerakannya nyesu pas banget ya baik Tabitra Putri melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat dan Pak Bisa kita beralih ke informasi lainnya penyerang Korea Selatan Son Ho Ming dipastikan bisa tampil di Piala Dunia 2022 usai jari operasi rongga mata dikelatan penyerang Tottenham Hotspur ini akan muncul dengan penampilan berbeda akan ada yang berbeda dari Son Heung-min di Piala Dunia 2022 penyerang tim nasional Korea Selatan ini akan mengenakan topeng di Qatar Son memerlukan pelindung wajah usai mengalami cedera beberapa waktu lalu Son mendapat cedera wajah saat klubnya Tottenham Hotspur melawan Olimpik Marseille di Liga Champions pada awal November kala itu rongga mata Son patah usai berbenturan dengan pemain Marseille, Chan Selmbeba cedera Son membuat fans dari Taeguk Warriors cemas untung bagi Son, operasi yang ia jalani berjalan sukses Alhasil, Nama Son masuk ke dalam skuad Korea Selatan untuk terbang ke Piala Dunia Qatar 2022 Tiba di Qatar, Son dan kolega disambut meriah oleh para penggemar Korea Selatan tim pesutan Paolo Bento sudah melaksanakan latihan perdana di sisi latihan tersebut, Son sudah tampak mengenakan topeng hitam topeng inilah yang akan melindungi wajah Son selama bertanding di Qatar Son merasa sangat bersemangat untuk ikut serta di Piala Dunia pertama di jasirah Arab itu cedera tidak mampu menghentikan langkah Son untuk berjuang bagi negeri ginseng Jalan Perhelatan Akbar, Sepak Bola Piala Dunia 2022 di Qatar Maskot Piala Dunia 2022, Laib berkeliling menyapa warga di sejumlah kota untuk membagikan jadwal pertandingan Tentu saja kehadiran Laib disambut antusias oleh warga Kedatangan Laib di alun-alun kota Bukur Jawa Barat disambut antusias oleh anak-anak sekolah dasar ini Mereka tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk berfoto bersama maskot Piala Dunia 2022 ini Selain berfoto bersama, warga juga menerima pembagian stiker dan jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 yang dibagikan oleh M-Tech Crew Laib juga terus membagikan jadwal pertandingan skak bola perjensi ini Pada para sopir angkot, pedagang di pasar anyat dan pedagang cleaner di Jalan Surya Kencana Warga pun mengerusnya bisa berfoto bersama maskot Piala Dunia 2022 itu Kedatangan Laib di kota Cimahi Jawa Barat juga disambut antusias warga di pasar antri baru Baik pedagang, pembeli, ciri parkir, hingga pengembali ojek langsung mengamalkan momen bersama maskot Piala Dunia 2022 ini Pada kesempatan ini, Laib juga membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 yang bisa disaksikan langsung di berbagai platform milik M-Tech Crew seperti Indosiar, SCTV, aplikasi video, dan platform milik M-Tech Crew lainnya Warga pun tak sabar menyaksikan pemain dan negara favoritnya berlagak dan menjadi juara Piala Dunia 2022 Warga yang bertemu Laib di Jalan Ganda Wijaya hingga alun-alun kota Cimahi juga tak menyanyiakan kesempatan untuk berfoto bersama maskot Piala Dunia 2022 ini Warga merasa senang bisa mendapat stikat hingga souvenir Warga di kota Sedoarjo, Jawa Timur juga antusias menyambut kedatangan Laib Maskot Piala Dunia ini menyapa warga di sejumlah lokasi seperti di pusat perbelanjaan dan alun-alun kota Warga pun mengawalkan momen bersama maskot Piala Dunia 2022 itu Di sini, Laib juga turut membagikan jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 Ada 64 pertandingan yang akan disiarkan secara langsung di berbagai platform milik M-Tech Crew dari tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022 Tim Liputan melaporkan Dibersembahkan oleh Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan Saksikan info terkini CK Corona hanya di video Caranya Ya, unduh aplikasinya sekarang Dan pemirsa industriar menyambut hutan industriar ke-28 Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih akan mengadakan melihat dunia luar biasa Operasi Katara gratis bagi 2.800 sodara kita yang tidak mampu Mari berpartisipasi dalam membantu sodara kita yang membutuhkan Salurkan kepedulian anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 Atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Uluran tangan kita, ringankan beban mereka Karena kepedulian kita, harapan mereka Dan usia pagi besok, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan Saya, Jimmy Darusman Dan saya Nurul Cinta pamit Selamat pagi, selamat berakhir pekan Selamat jumpa Selamat menikmati 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 Terima kasih.